Pemirsa jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Sebelumnya, Kementerian Agama melarang kegiatan takbir keliling. Kandati demikian, takbiran tetap dapat digelar di masjid dengan protokol kesehatan secara terbatas. Ramadhan dan ilufitri tahun ini masih berlangsung dalam situasi pada bi-COVID-19. Hingga saat ini, kasus baru COVID-19 belum pernah berat menunjukkan penurunan signifikan. Masyarakat pun dibinta tetap puas pada, khususnya saat malam takbiran nanti. Untuk menghindari persebaran COVID-19, pemerintah kembali melarang umat Islam melaksanakan takbiran keliling. Peraturan tersebut tertuang dalam surat edaran terkait dengan perubahan sholat idul fitri. Tahun lalu, takbir keliling juga dilarang hingga akhirnya umat Islam menggelar takbiran secara virtual. Seperti yang pernah dilakukan pengurus Masjid Istiqlal, takbiran virtual ini menggunakan siaran televisi dan kanal YouTube Masjid Istiqlal. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tiga warga dusun Yudho Mulyo, Banyuwangi, Jawa Timur harus dilarikan ke ruang isolasi rumah sakit umum daerah untuk penanganan intensif akibat COVID-19. Enam warga meninggal dunia akibat terpapar COVID-19, klaster Tarawih. Saat gas penanganan COVID-19, Kabupaten Banyuwangi tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 terhadap warga desa Ringintelu yang dilanda COVID-19 secara massal yang mengakibatkan enam orang meninggal dunia. Tercatat dalam dua minggu terakhir, terdapat 53 orang terpapar COVID-19. Setelah dilakukan tracing dan pemeriksaan terhadap lebih dari 300 orang warga desa yang diduga tertular akibat berkerumun saat melakukan sholat Tarawih di salah satu musola di wilayah setempat. Sebanyak tiga orang warga desa Ringintelu harus menjalani perawatan medis di ruang isolasi rumah sakit umum daerah, guna penanganan medis lebih lanjut. Tercatat tracing sudah dilakukan hampir 300 orang, itu meliputi jamaah Tarawih di mana yang bersangkutan ini adalah takmir dari musola tersebut. Tapi tracing juga dilakukan kepada lingkup kontak keluarga. Akibat kasus tersebut saat gas tepat menghentikan semua kegiatan keagamaan di masjid dan musola untuk sementara waktu. Buna menghindari kerumunan dan memutus penularan COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Ayus melaporkan.